71 tahun menjadi merdeka, patut diingat bahwa kemerdekaan bukanlah garis akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang harus dilalui dan dilewati bersama. Tidak mudah, namun tidak berarti tidak bisa. Tugas yang berat, namun bisa dikerjakan bersama-sama atas nama negara kesatuan Republik Indonesia. Monumen Nasional atau MONAS. Di ujungnya adalah lidah api kemerdekaan yang menggambarkan betapa tidak pernah padamnya perjuangan bangsa Indonesia ini. Berdiri tegak 132 meter dan bahkan di puncaknya lidah apinya sendiri tingginya 17 meter. Dan tahukah Anda bahwa puncaknya ini mengandung emas seberat 50 kilogram? Dengan spesifikasi ini, MONAS diinisiasi pembangunannya oleh Presiden Soekarno pada tahun 1961 untuk merayakan perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari pemerintah kekuasaan Belanda pada era itu. Nah, pembangunan MONAS sempat terbengkalai akibat masa revolusi dan juga peralihan kekuasaan pada tahun 1965. Namun akhirnya Presiden kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto, meresmikan MONAS pada tahun 1975 dan bahkan melengkapinya dengan museum dan juga ruangan diorama yang masih terawat dengan baik dan bisa Anda lihat hari ini. Perjalanan bangsa ini hingga 71 tahun bukan 1-2 kali saja dipenuhi keraguan, bahkan pesimisme kemana bangsa ini bisa berlari. Tapi keraguan tidak akan pernah menemukan karena Indonesia adalah perubah harapan. Lebih dari 20% jenis tanaman di dunia ada di Indonesia. Salah satunya adalah Rafflesia Arnoldi yang hanya bisa dikembang biarkan di Indonesia. Nah, Anda mengenal binatang ini? Ini adalah orang hutan. Namanya orang hutan seperti yang Anda kenal. Nah, orang hutan ini kemanapun Anda pergi di seluruh dunia pasti akan dipanggil orang hutan karena binatang ini adalah asli jenis dari Indonesia. Belum lagi ini, reptil purba komodo. Indonesia negeri yang sangat kaya dengan flora dan fauna yang kaya. Terbagi oleh garis Wallace. Ada 222 jenis mamalia, ada 771 jenis burung, 223 reptil dan afibia, ada seribu jenis ikan air tawar, dan ribuan lagi flora dan fauna yang tersembunyi di dalam perut laut Indonesia. Nah, ini burung cendrawasi khas dari Indonesia Timur. Belum lagi potensi kekayaan laut Indonesia mengutip lirik dari lagu Kuspus, bukan lautan tapi kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Seperti itu tadi, ikan tuna. Karena Indonesia adalah rubah harapan. Budaya wayang golek dari Jawa Barat, ada budaya dayak dari Kalimantan, budaya tanah toraja dari Sulawesi, dan budaya asmat dari Papua. Belum lagi kajaiban dunia yang ada di Indonesia. Borobudur ini salah satu candi buddha terbesar di dunia dan ini ada di Indonesia. Terlalu banyak kalau saya sebut di sini dan tidak banyak negara yang memiliki kelebihan ini. Indonesia punya potensinya dan saatnya Indonesia untuk bisa lebih. Dan Indonesia bisa. Ya, Indonesia bisa.